Saudara komedian Alfian Syah atau yang lebih kita kenal dengan nama panggung Komeng resmi mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPDRI dalam pemilu mendatang di kantor KPU Jawa Barat. Dampingi oleh komedian lain, yakni Bopak Castello dan Jarwo Kuat, Komeng mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPDRI pada pemilu 2024. Setelah menyerahkan sejumlah berkas ke KPU Jawa Barat, Komeng mengungkapkan dirinya terjun ke dunia politik untuk lebih menghidupkan dunia seni Jawa Barat. Selain itu dirinya juga ingin menghidupkan gedung-gedung kesenian di Kabupaten Kota di Jawa Barat. Sebenarnya saya enggak tertanya, tapi terburur. Bapak-bapak, karena yang anak, Bapak-bapak itu saya yang memaksa. Ini saya menurutnya hanya yang dikatakan tadi, belum sakit, saat itu kalau dulu akan menurutkan. Ya tidak, ya tidak. Apa ya, seniman itu selalu bersakir. Mungkin tidak terpaling bersakir, apa Pak? Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan total 580 bakal calon anggota legislatif ke KPU pada 11 Mei lalu. Beberapa di antaranya, termasuk sejumlah seniman dan artis. Ada Mbah Rono, itu yang dikenal sebagai pakar untuk geologi. Karena Partai Ibu Megawati Sukarno Putri menaruh perhatian yang begitu serius terkait dengan mitigasi bencana. Dari kalangan budayawan, seniman, dan artis, selain figur inkamban, Seperti Rano Karno, Rikardiyah Vitaloka, Chris Dayanti, Herve Melehulu, itu Yuniko Siaan juga bergabung, Once Mekel, Marcel Siaan, Taufik Hidayat Ujo, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Yoko Swoyo, mengingat Kus Plus itu kan spirit nasionalisme, patriotisme yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!